Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara kusbangsa setanah air yang saya cintai saya bangga akan bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari Laring Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah hari ini hari Kamis, Dinihari 28 Desember 2023 ada berita yang saya yakin ini pasti membuat para elit-elit PDIP tidak bisa tidur malam ini karena berita ini dipastikan akan membuat para petinggi elit pengurus PDIP khawatir, bahkan mungkin takut ada sebuah kasus hukum yang menyeret salah satu kader calon anggota DPR RI yang selama ini menjadi buron yakni Harun Masiku Harun Masiku menjadi tersangka kasus swab terhadap KPU tahun 2020 yang lalu tapi kemudian melarikan diri dan sampai hari ini belum tertangkap dia sudah menjadi buron dan hari ini KPK mengumumkan akan memanggil kembali saksi kunci untuk memeriksa kasus ini lagi ini kalau boleh saya gambarkan ini menjelang pimpres ya ini pasti akan berdampak sangat besar bagi elit-elit PDIP karena secara logika politik hampir tidak mungkin kasus ini tidak menyeret orang-orang penting di elit PDIP karena terkait dengan PAW anggota selevel DPR RI KPK usut lagi kasus Harun Masiku saksi kunci dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendalami kasus tukan swab yang menyeret tersangka mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku yang kini berstatus buron KPK menjadwal pemeriksaan terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan berdari Kamis 28 Desember berarti siang ini ya hari Kamis ini sebagai saksi kunci buronan tersebut ya Wahyu Setiawan sudah difonis 7 tahun atas kasus ini karena tertangkap tangan menerima swab dari Harun Masiku dan kawan-kawan sebagai tindak lanjut penyelesaian penyidikan perkara kaitan dugaan swab penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku besok penari Kamis 28 Desember bertempat di gedung merah putih KPK Tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Wahyu Setiawan kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulisnya pada hari Rabu kemarin jurubicara berlatar belakang caksa ini mengatakan surat panggilan pemeriksaan sudah dikirimkan penyidik KPK pada 22 Desember yang lalu sebagaimana diketahui ini review kasusnya ya pada Juni 2021 Wahyu dijebloskan KPK ke Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang, Jawa Tengah Wahyu harus menjalani pidana badan selama 7 tahun penjara sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor sekian-sekian-sekian jawab putusan pengadilan tipikor sekian-sekian-sekian pada tanggal 24 Agustus 2020 dalam putusan di tingkat kasasi Wahyu turut dihukum membayar pidana denda sebesar 200 juta rupiah apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan hak politik Wahyu juga dicabut selama 5 tahun Wahyu dinilai terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan orang kepercayaannya Agustiani Tio Gridelina dengan menerima uang senilai total 600 juta rupiah terkait penetapan pergantian antara waktu atau PAW anggota DPR RI PEROD 2019-2024 ia juga terbukti menerima 500 juta dari sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Rosa Muhammad Tamrin Payapo terkait dengan pemilihan calon anggota KPU Daerah Provinsi Papua Barat periode 2020-2025 Sementara itu Harun harus berhadapan dengan hukum lantaran diduga menyuap Wahyu agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nasaruddin Kimas yang lolos ke DPR namun meninggal dunia ia diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta untuk pelicin agar bisa melenggang ke Senayan ini dilansir CNN Yunisa KPU belum berhasil memproses hukum Harun Masiku karena dia melarikan diri nah mengapa dia harus pakai pelicin mengapa dia harus menyuap karena Harun Masiku secara peraturan KPU mestinya memang tidak bisa menjadi pengganti antara waktu anggota DPR RI yang telah meninggal dunia mengapa tidak bisa karena nomor urutnya jauh dia nomor urut 6 mestinya aturannya adalah nomor urut 1 jadi meninggal dunia maka yang menggantikan adalah nomor urut 2 bergantian antar waktunya dan seterusnya ini nomor urut 6 dan permohonan PAW atas nama Harun Masiku ini direstui oleh partai dia bernahung yaitu PDIP nah untuk kasus seserius ini untuk posisi yang sangat vital di level DPR RI apakah mungkin Harun Masiku bisa mengajukan PAW padahal dia nomor urut 6 tanpa melibatkan elit-elit PDIP secara logika tidak mungkin karena permohonan PAW itu harus diajukan oleh partainya bukan oleh perorangan nah pengajuan resmi dari partai bersangkutan untuk calon anggota legisrati pengganti pasti harus melalui surat-surat resmi dan surat-surat resmi itu apalagi terkait dengan PAW ini pasti ditandatangani oleh pengurus inti PDIP nah oleh karena itulah menurut saya kasus ini dengan dibongkar kembali Wahyu Setiawan mantan komisioner KPU saat itu hari ini dipanggil kembali oleh KPK ini dipastikan akan mengguncang aras istana markas panteng di Jakarta siapakah kira-kira yang akan terlipat terseret dalam kasus suap Harun Masiku dengan komisioner KPU Wahyu Setiawan ini bisa dipastikan partai ini akan gonjang ganjing partai ini kandang istana panteng yang akan berantangan atas kasus yang sangat serius kasus yang sangat memalukan karena mengajukan PAW kepada calon legislatif yang nomor urutnya tidak semestinya kasus ini berjalan sudah 3 tahun terakhir Harun Masiku masih belum bisa ditangkap oleh kepolisian ada kabar bahwa dia melarikan diri ke sejumlah negara di luar negeri namun pernah juga tersiar bahwa dia sebenarnya ada di dalam negeri apakah sangat sulit untuk menangkap seorang Harun Masiku ataukah memang karena sulit akibat atau karena ada yang melindungi walau alam beswab mudah-mudahan dengan diusutnya kasus ini kembali kasus ini akan terpongkar secara terang beneran hukum harus dilakukan secara adil tidak tebang pilih siapapun orang-orang yang terlibat di dalamnya nah kita tunggu saja besok atau hari ini ya ini sudah hari Kamis 28 Desember mudah-mudahan akan jelas terungkap kasus ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih